MS Pilot Lion Air masih jalani pemeriksaan bersama dua pramugari, OS dan MM. Polisi mendapati satu paket sabu sisa pakai dan alat hisap sabu di sebuah kamar hotel yang ditempati ketiganya. Terkait kasus ini, sambil menunggu hasil pemeriksaan terhadap MS, Kementerian Perhubungan telah membekukan lisensi terbang sang pilot. Jika terbukti menggunakan narkoba, lisensi pilotnya terancam dicabut. Kami dari Direkturat Jenderal Perhubungan Udara, Direkturat Jenderal telah mengeluarkan surat yang namanya Suspended Grounded. Surat itu berarti bahwa pelat yang bersangkutan untuk dalam proses hukum yang berjalan, ini dia jelas-jelas tidak boleh menerbakan pesawat. Kemenhub juga memanggil pihak Lion Air, guna meminta keterangan terkait prosedur pemeriksaan kru pesawat sebelum terbang. Di tempat terpisah lewat keterangan tertulisnya, pihak Lion Air membenarkan peristiwa penangkapan sejumlah kru. Namun Lion Air tegaskan, pengecekan kesehatan seluruh awak pesawat selalu dilakukan setiap pagi sebelum penerbangan perdana. Khusus pilot, tes kesehatan juga dilakukan selama 6 bulan sekali. Meski memiliki catalan kesehatan serta sikap dan perilaku yang dikenal baik, penerbang senior berinisial MS ini tentunya akan diberi sanksi oleh pihak Lion Air bila terbukti sebagai pengguna narkotika. Salah satu sanksinya berbentuk pemecatan. Sementara itu, pesawat Lion Air JT924 yang dipiloti MS sempat alami keterlambatan karena menunggu pilot pengganti dari Jakarta. Kalau penundaan tidak, jadi mungkin terjadi delay kemarin itu menunggu kru yang datang dari Jakarta. Jadi kemarin dari pesawat batik itu datang langsung terbang. Menyusul kasus penangkapan pilot Lion Air ini, sisa pengawasan di areal X-ray Bandara El Tari Kupang di Perketat. Meski begitu, aktivitas bandara tetap berjalan normal.